Saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang mengapa FGD ini dilaksanakan. Jadi FGD ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kenapa mengangkat solusi berbasis alam untuk mitigasi bencana banjir di kota Bandung? Kita sudah ketahui bersama bahwa kota Bandung itu daya tariknya cukup besar, cukup tinggi. Oleh karena itu pertumbuhannya sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar ini menjadi daya tarik bagi pendatang-pendatang dari luar Bandung. Hal ini tidak menutup kemungkinan, kemudian permintaan atau permintaan akan lahan untuk tempat tinggal itu meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka kemudian membangun di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak dibangun. Akibatnya apa? Daya resap menjadi berkurang. Daerah tangkapan air berkurang, kita sudah ketahui bersama bahwa ketika daerah tangkapan air berkurang, maka aliran air di permukaan itu makin meningkat. Ini mengakibatkan banjir, juga bisa mengakibatkan kemudian persediaan air tanah yang menjadi berkurang. Nah, Pak Saud ini kemudian bekerjasama dengan dinas tata ruang, itu mencoba untuk mencarikan solusi yang terintegrasi melalui solusinya berbasis alam. Seperti apa? Tujuannya sendiri adalah untuk mempertahankan ekosistemnya, tapi juga bisa mengurangi risiko bencana banjirnya. Nah, lebih jauh konsep ini dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Mengurangi urban heat atau kemudian meningkatkan kualitas udara yang pada akhirnya dapat menuju pada kehidupan yang berkelanjutan. Nah, melalui FGD ini kita diharapkan ada diskusi terkait isu-isu mengenai degradasi lingkungan di kota Bandung. Bagaimana penerapan tantangan dan peluang penerapan konsep natural-based solution ini sebagai salah satu bentuk pengurangan risiko bencana di kota Bandung. Nah, FGD ini dimaksudkan untuk memperkuat kualitas informasi tersebut dan memberikan informasi tambahan. Jadi, kepada Bapak-Ibu diharapkan pada saat diskusi nanti ini bisa memberikan masukan-masukannya. Kemudian, kegiatan FGD ini tadi sudah saya sampaikan merupakan bagian dari pengabdian masyarakat. Di kelompok keahlian perencanaan wilayah dan desa, di Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan Inspektur Teknologi Bandung, kerjasama dengan Dinas Tata Ruang Kota Bandung dan RBI sebagai pihak yang melakukan koordinasi informasi dengan masyarakat luas. Sebelumnya, Bapak-Ibu, perkenalkan saya dengan Arya Mariani. Saya akan menjadi moderator untuk kegiatan FGD kita hari ini. Mohon kepada Bapak-Ibu untuk mengganti nama dengan formatnya nama dan instansi dari mana Bapak-Ibu hadir. Ini untuk mempermudah nanti pembagian kelompoknya pada saat diskusi di kelompok. Dan jangan lupa Bapak-Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah dicantumkan di kolom chat Zoom. Ini acara ini selain yang ikut di dalam Zoom, juga bisa disaksikan secara live di YouTube channelnya RBI. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya ingin memperkenalkan bahwa untuk pertama kali acara ini adalah sambutan dari Profesor Arief Rashidi. Apakah beliau sudah hadir pada panitia? Sudah ada. Baik, baik. Kalau begitu kepada Profesor Arief Rashidi, kami berikan waktu lima menit, Pak, untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panikkan puji syukur pada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara kota Bandung dan juga diberi kesehatan walaupun kondisi pandemi makin meluas dan makin bertambah yang terkena. dan juga kondisi musim penghujan dan kita perhatikan di beberapa tempat mengalami banjir dan bukan berbagai kerugian dan korban jiba tak terkecuali kota Bandung juga dalam beberapa berbagai kerugian yang cukup lebat dan menimbulkan banjir di beberapa tempat dan banjirnya kita perhatikan mungkin ada beberapa yang makin meluas atau makin berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. seperti tadi dijelaskan oleh moderator ini tak lepas dari kondisi kota Bandung yang mempunyai banyak daya tarik yang selanjutnya berakibat pada tingginya pertumbuhan penduduk yang sekitar 2,5 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk memicu berbagai kegiatan ukutan yang juga akhirnya perubahan tutupan lahan dimana tutupan lahan yang kedap air semakin bertambah luas sehingga jumlah air yang dapat meresap ke dalam tanah berkurang dan air yang mengalir di atas permukaan tanah atau runoff terus meningkat. selain itu juga mungkin kapasitas drainase yang terus berkurang akibat pembuangan sampah yang kurang bertanggung jawab dan tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan kapasitas drainase berkurang. Berbagai upaya telah dilakukan hasilnya di beberapa tempat mungkin sudah berhasil namun di beberapa tempat mungkin belum berhasil seperti yang diharapkan FGD ini bertujuan untuk mencari solusi yang berbasis alam di dalam perangkat perencanaan patah ruang kota Bandung yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam memenuhkan masalah banjir yang dialami oleh kota Bandung khususnya dan mungkin berguna atau juga dimasukkan bagi kota-kota lain di Indonesia. Untuk itu Institut Teknologi Bandung mendorong para dosen dan siivitas akademika terlibat dalam pengabdian masyarakat dalam pengendalian banjir atau pengawalan masalah banjir dalam hal ini kami dari kelompok keahlian perencanaan wilayah dan perdesaan atau dalam program studi perencanaan wilayah dan kota melakukan ingin melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan fokus dan keahlian kami. Demikian kira-kira secara singkat apa yang akan dilakukan pada siang pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof Arief atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Dian Meisana Anugrah ST beliau perwakilan dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Kami harapkan Pak untuk memberikan sambutannya selama 5 menit. Kami persilahkan kepada Pak Dian. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan sambutan dari PLT Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung yang mana pada hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada keperluan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjadkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridonya kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam acara focus group discussion mengenai penyuluhan nature-based solution untuk mitigasi banjir di Kota Bandung. Acara ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara akademisi dan pemerintah kota dalam rangka mencari solusi yang lebih ramah lingkungan untuk penanganan banjir di Kota Bandung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Bandung yang telah menginisiasi rangkaian acara pada hari ini. Sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat diperlukan dalam rangka penanganan banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan mitigasi bencana merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan agar pembangunan di Kota Bandung dapat terus terlaksana meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak mengabaikan lingkungan sehingga generasi penerus dapat tetap menikmati hasil pembangunan dan mengambil manfaat dari lingkungan sepikal. Hadirin yang terhormat bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung menempati urutan kedua kerawanan becana setelah gempa bumi di mana terdapat 68 titik lokasi genangan yang menjadi prioritas untuk ditangani. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penanganan banjir di antaranya pembangunan kolam retensi serta infrastruktur klinasi dan sejumlah teknologi lainnya. Begitupun kerjasama lintas sektoral antara institusi yang berada dalam lingkungan pemerintah kota kelompok masyarakat serta kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut belumlah cukup untuk menangani bencana banjir yang kerap terjadi. Konservasi daerah resapan air di kawasan Bandung Utara harus dilakukan untuk mengurangi limpasan air hujan yang membebani sungai. Begitu juga harus dicari upaya-upaya lain sebagai solusi dalam menangani bencana banjir. Salah satu upaya yang ditawarkan dalam kegiatan FGD hari ini adalah penanganan banjir dengan konsep nature-based solution sebuah konsep yang memanfaatkan lingkungan dan green infrastructure. Mudah-mudahan dalam acara hari ini kita mendapatkan banyak masukan dan pencerahan terutama bagi pemerintah kota Bandung sehingga pada akhirnya menghasilkan solusi nyata dalam upaya mitigasi bencana banjir di kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alte Kepala Inas Penataan Ruang Kota Bandung Agusi Dayat STMH Terima kasih Bu Moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dian yang sudah menyampaikan sambutan dari Kepala Dinas Kata Ruang Sebelumnya saya ingin menyapa juga para peserta yang sudah hadir undangan dari BAPEDA DBWS Citarum Dina Marga Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Bandung Mitiga Sihab Beberapa tokoh masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Dinas Perumahan dan Kewakan Ketanahan dan Pertamanan Kota Bandung serta BAPEDA Kota Bandung BAPEDA Provinsi dan BAPEDA Kota Bandung Sebelum memulai mungkin saya ingin sedikit meng-highlight bahwa FGD kali ini akan terdiri dari dua bagian bagian yang pertama adalah paparan dari Bapak Dr. Fahud Sagala dan juga paparan dari Ibu Yuni Yuni Srihandayani dari Dinas Tata Ruang kemudian nanti setelah paparan akan ada diskusi kelompok jadi akan dibagi ke dalam empat kelompok nanti para peserta akan dibagi ke dalam empat kelompok oleh Panitia dan di dalam kelompok itu kemudian bisa berdiskusi baik dan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan linknya di chat room di dalam zoom ini dan juga fitur chat di youtube jangan lupa mengganti nama Bapak Ibu dengan nama dan asal instasinya dari mana baik untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan langsung mendengarkan presentasi dari Bapak Dr. Saud Sagala SMC beliau ini peneliti dan dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITB beliau juga merupakan anggota tim dari kegiatan penyuluhan konsep natural best solution untuk mitigasi banjir di kota Bandung ini beliau keahliannya memang di bidang kebencanaan sudah banyak sekali kegiatan penelitian yang sudah beliau lakukan ini saya menerima CV-nya dari beliau sepertinya CV-nya ini hanya sedikit dari sekian banyak yang saya tahu beliau ini seperti apa CV-nya disini dari 2015 lebih yang CV-nya yang diberikan kepada saya itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nature-based solution untuk urban disaster mitigasi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh beliau begitu juga dengan publikasi-publikasi terkait dengan nature-based solution ini meskipun selain dari nature-based solution beliau juga banyak sekali berkiprah di bidang kebencanaan Pak Taut ini nanti akan menyampaikan presentasinya yang berjudul mungkin memberikan gambaran mengenai apa sih konsep atau kegiatan mengenai nature-based solution dalam mengatasi urban flooding atau bencana banjir di kota Bandung ini di kota Bandung ini dan nanti apabila ada peserta yang memiliki pertanyaan kepada pembicara itu diharapkan mengisi pertanyaan melalui link yang sudah disediakan mengelalui kolom situr chat di youtube list dan juga menjelaskan kepada siapa pertanyaan yang tersebut ditujukan apakah kepada Pak Taut atau kepada Ibu Yuni atau kepada kedua ini silahkan baik untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Saut Sabala saya persilahkan untuk memberikan paparannya waktunya 25 menit Pak terima kasih terima kasih Ibu Arya teh Arya atur nunggu atur nunggu pisang sami-sami Pak silahkan Pak untuk perkenalannya menyampaikan tentang pengantar tadi maksud dan tujuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Jatra buat kita semua kepada Bapak Ibu sekalian pertama-tama saya juga memberikan terima kasih kepada Dinas Satoruang Kota Bandung kemudian juga pemerintah Kota Bandung jadi artinya banyak dinas-dinas yang kami undang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga mungkin ada dari Provinsi Jawa Barat kami juga sebetulnya mencoba perhubungan dengan Kementerian ATR karena sebetulnya apa yang disampaikan ini berkaitan dengan fokus dari Kementerian ATR saya sempat diundang beberapa kali untuk mengikuti acara-acara terkait dengan bagaimana peningkatan perencanaan taruang yang memperhatikan mitigasi bencana jadi hal ini juga disampaikan oleh Ibu Arya tadi dan juga Prof. Arief Sorsidi bahwa ITB memiliki salah satu pilar yaitu pengabdian masyarakat jadi melalui hal ini kami memberikan sharing ya dari apa yang sudah kami miliki di Peruburan Tinggi untuk disampaikan kepada apa namanya kepada masyarakat kepada pemerintah dan juga mungkin pihak-pihak yang ingin mendengarkan terkait dengan topik ini saya akan langsung jadi ini adalah apa namanya Pak Arief dan saya sudah sering juga melakukan pengambilan masyarakat tidak hanya di kota Bandung kita terakhir itu di di Banten ya cukup jauh itu setelah tsunami 2018 kita 2019 ke sana melakukan pengabdian kemudian juga di banjir di Kabupaten Bandung dan juga di apa namanya di kota Bandung sendiri pernah belum makan ini kenapa kota Bandung pernah terkait juga dengan perhotelan dan lain-lainnya dalam pariwisata di dalam mitigasi bencana nah kali ini kita fokus ke nature-based solution apa itu nature-based solution atau solusi berbasis alam itu akan coba kita sampaikan di hari ini panitnya mohon digeser slide-nya oke jadi outline-nya ada kurang lebih ada ada empat hal ini yang ingin kita sampaikan yang pertama terkait penyuluhan ini itu latar belakangnya apa tujuan sasarannya kemudian kita akan masuk tentang gambaran umum banjir di kota Bandung apa namanya ini hal-hal yang ingin kita dengar gitu ya kemudian mengapa NPS itu menjadi hal yang penting pengurangan risikonya seperti apa prinsip-prinsipnya kita akan belajar di negara lain dan juga bagaimana ini bisa diterapkan di kota Bandung secara khusus nanti hubungannya dengan dengan penekan ruang karena kami dari percanaan wilayah dan kota ITB tentu fokusnya adalah ke bagian keruangan slide berikutnya silahkan langsung ke bagian kota Bandungnya baik kita tahu bahwa kota Bandung adalah kota termasuk yang memiliki daya tarik tinggi tadi moderator sudah menyampaikan hal tersebut jadi pertumbuhannya termasuk pesat kota yang terus mengurban tidak hanya bahkan tidak hanya kota Bandung sendiri tetapi juga ketika kita bicara kota Bandung sebetulnya masuk juga wilayah sekitarnya lagi termasuk mungkin yang periurban yang berada mungkin di secara kewilayahan administrasi ada di Bandung Barat ada di Kabupaten Bandung ada mungkin di Cimahi ada sekitarnya lagi dan lain-lain nah daya tarik tinggi ini melakukan migrasi sehingga mau tidak mau terjadi peningkatan terhadap permintaan penggunaan lahan artinya konversi lahan terjadi dan konversi lahan ini menyebabkan banyaknya limpasan air hujan yang kalau kita perhatikan kejadian dari tahun ke tahun saya tinggal di kota Bandung sejak 96 jadi artinya sudah 20 tahun lebih bagaimana peningkatan genangan air itu semakin terus terjadi dari waktu ke waktu terutama kalau kita perhatikan 10 tahun atau 7 tahun terakhir peningkatan itu terjadi konversi tadi juga memberikan dampak terhadap tentunya ekosistem ya pengaruh terhadap ekosistem dan juga kondisi air yang ada yang paling mendesak yang tadi saya sampaikan adalah banjir perkotaan coba lanjut ke slide berikutnya ya nah disini kita masuk kepada mengapa nature based solution ini penting gitu ya mengapa dia penting jadi pendekatan nature based solution pendekatan berbasis alam apa yang menjadi dasarnya faktornya sebenarnya banyak tetapi salah satunya adalah faktor lingkungan karena kalau kita kita bicara tentang tadi ya siklus air misalnya pergerakan air ketika kita membangun banyak-banyak tempat dari rumah perkerasan jalan dan lain-lain maka terjadi aliran air permukaan sehingga air tersebut tidak meresap lagi yang tadi berakibat kebetulan banjir tetapi juga mengurangi masuknya untuk ke air tanah dan lain-lainnya jadi artinya terjadi dampak tidak hanya dampak di permukaan yang kita bisa lihat kepada banjir tetapi dampak terhadap lingkungan yang terjadi dan konsep inilah yang disadari secara internasional membuat banyak-banyak tempat di Eropa memasukkan pertimbangan pertimbangan dari nature based solution ini dan ini yang kalau boleh saya katakan hal yang perlu atau juga penting diperhatikan untuk negara-negara lainnya termasuk Indonesia dalam hal ini mungkin kota Bandung yang menjadi fokus saat ini slide berikutnya slide berikutnya ini menjelaskan tentang apa namanya ini slide berikutnya lagi sekali lagi slide yang berikutnya nah di slide berikutnya ini kita akan lihat tujuan dari apa namanya FGD ini kami akan sharing pembelajaran dari apa yang sudah di apa namanya kami coba kumpulkan baik dari literatur maupun juga sebagian juga ada dari penelitian tugas akhir mahasiswa di panologi TB yang kami akan coba paparkan di sini di luar itu juga kita akan berharap tadi yang Bu Arya katakan ada sesi kedua di mana akan ada tanya jawab kita akan berdiskusi karena kalau kita mendengar solusi berbasis alam mungkin terdengar baru tapi sebetulnya hal ini juga sebagian sudah kita terapkan tetapi mungkin masih memiliki tantangan ini ada beberapa sasaran yang ingin kita kita lakukan menggali informasi kita melakukan kegiatan penyeluhan dan diskusi kemudian juga merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan di dalam penerapan nature-based solution ini slide berikutnya ya langsung berikutnya lagi ya oke nah kembali ke kota Bandung tadi saya juga sudah jelaskan secara singkat bahwa Bandung ini tidak lepas dari wilayah sekitarnya atau dikenal dengan Bandung Metropolitan Area atau Metropolitan Bandung atau Bandung Raya nah pertumbuhan tinggi sekali termasuk ya mungkin kayak saya tinggal di kota Bandung ya semakin penduduk bertambah terus gitu ya artinya urbanisasi terus terjadi nah di grafik sebelah kiri yang bawah kita bisa lihat kejadian-kejadian apa namanya banjir di kota Bandung gitu ya dari rumah-rumah yang ada yang teredam nanti kita akan lihat sebagian dan mungkin kalau kita perhatikan dalam mungkin kurun dua minggu terakhir apa namanya hujan hujan sedang terjadi gitu ya dan sebagian kota Bandung ada yang ada yang ada yang terendam ada yang pengertian terendam itu mungkin sementara tidak tentu tidak lama sekali karena topografinya yang tinggi dan juga ada kemiringan tapi tetap memberikan memberikan dampak berikutnya nah pada gambar ini kita akan lihat apa namanya bahwa sejak tahun 1990 sampai 2008 ya sebetulnya ini sudah 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 cukup lama data ini ya data dari tahun 2014 area terbangunnya sudah banyak sekali lebih dari saat itu lebih dari 50% artinya saat ini tentu lebih tinggi lagi mungkin nanti Bu Yuni dari apa namanya disetari akan bisa menyampaikan terkait hal tersebut gitu ya detailnya seperti apa tetapi memang tidak bisa dihindari terdapat permintaan terhadap kawasan perumahan dan juga komersial peningkatan apa strategi yang kita perlu lakukan ini yang kami coba akan paparkan disini sehingga alih fungsi lahan itu adalah keniscayaan tetapi juga bagaimana memperhatikan solusi berbahasa alam itu dalam upaya-upaya yang kita lakukan nah gambar samping yang sebelah kiri ini sebelah kiri Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan peta-peta bahaya banjir ya ini kalau tidak salah sumbernya dari BNBB ya dari Inaris yang menunjukkan daerah-daerah yang rawan bahwa dengan bentuk cekungan dan juga topografi dari utara ke selatan ya menurun seperti itu maka tentu di daerah selatan akan lebih memiliki kecenderungan terkena terkena banjir walaupun sebagian di utara juga pada lokasi-lokasi tertentu akan akan memiliki kemungkinan terkena banjir juga istilah kalau lokalnya adalah banjir celencang banjir kenangan karena daya tampung dari drenasi yang tidak bisa selanjutnya ya oke next dalam konteks kebencanaan banjir itu dikenal istilah bencana hidrometrologi nah yang di tengah-tengah itu mungkin contohnya gitu ya banjir gitu ya tetapi kalau kita melihat bencana yang berkaitan dengan banjir atau hidrometrologi tidak hanya banjir yang terjadi banjir adalah ketika air berlebih tetapi tadi seperti saya katakan ketika air tersebut tidak masuk ke tanah dengan baik dan tidak apa namanya menjadi bagian dari ekosistem dengan baik akan ada kemungkinan kekeringan ya apa namanya mungkin tidak persis di kota Bandung tetapi saat ini di tetangga kaupaten Bandung misalnya saya tahu beberapa dalam waktu tertentu kadang-kadang terjadi kekeringan ini berdampak kepada masyarakat langsung kepada pertanian kepada kegiatan yang membutuhkan air dan itu terjadi di sisi lain juga untuk kota Bandung secara khusus dengan topografi dan juga kemiringan yang tinggi maka itu memberikan dampak atau kemungkinan terhadap terjadinya longsor jadi hal ini juga perlu diperhatikan selain banjir dia membawa kemungkinan terjadinya longsor dan ini hal yang perlu diperhatikan karena secara umum di dunia juga tanah longsor merupakan salah satu penyebab kematian juga yang tinggi di dunia dan Jawa Barat secara khusus juga termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk rawan terhadap bencana gerakan tanah atau tanah longsor berikutnya slide berikutnya nah di sini kita akan berikan contoh orang biasanya bertanya-tanya Bandung lokasinya di atas permukaan lautnya jauh kemudian juga banyak tertinggi kenapa terjadi banjir banjir akan terjadi pasti ada daerah-daerah yang tetap ada genangan jadi kita akan coba tunjukkan lokasinya di sini dan kita tidak punya data di sini secara khusus untuk pastor contohnya jalan pastor itu juga pernah kejadian banjir 2016 kalau tidak salah kemudian hampir setiap tahun ada saja genangan-genangan yang terjadi walaupun kemudian ada intervensi dan terjadi pengurangan nah kita akan tunjukkan tiga video ya Bapak Ibu untuk memberikan ilustrasi singkat saja kita akan masuk ke mungkin yang pertama Rizka Mulia next ini saya ambil dari sosial media mungkin bisa tolong dibantu di klik di mana yang sebelah kiri atau kanan ya mungkin kiri dulu yang mana silahkan kalau ada suaranya lebih bagus lagi apakah bisa ada suara oke mungkin suaranya tidak terdengar ya tetapi itu contoh saja bahwa ada jalan-jalan yang bisa mengalami apa namanya genangan yang yang sangat tinggi karena curah hujan dan juga ada yang tampung dari drainase di kiri kanan jalan yang tidak memungkinkan untuk menampung ini mungkin klik gambar kedua silahkan mohon di klik ini disebutkan di Suka Mulia juga bahwa ada misalkan bahkan ada motor yang bisa terseret jadi dengan arus yang deras tadi apa namanya hal-hal tersebut bisa terjadi jadi jalan menjadi jalan menjadi sungai gitu ya karena apa namanya tidak tertampung dengan baik akibat dari apa namanya resapan yang yang berkurang tadi jadi ini daerah Suka Mulia itu sedikit di arah utaranya jalan-jalan pastor ke arah utaranya lagi jadi ini kejadian juga dan mungkin ada beberapa video-video lain yang Bapak Ibu bisa lihat di sosial media ataupun di Youtube next kita pindah ke slide berikutnya slide berikutnya bukan di sini nah di slide ini saya akan tunjukkan sebelah kiri itu Pak Garsih itu mungkin sudah pernah didengar bisa tolong di klik di Pak Garsih ini sebelah sedikit agak selatannya tentunya pastor ya ke arah kota bagian kota Balung itu sangat luas jalan Pak Garsih sendiri bisa masuk ke jalan Natal Jaya dari sungai Kajitepus Kajitepus sungai sendiri meluap kemudian jalannya juga terkena apa namanya redaman karena banjir tersebut baik mungkin bisa dimatikan yang ini ada satu lokasi lagi di daerah selatan di daerah selatan itu adalah salah satu tempat ada perumahan mungkin saya sebutkan saja namanya karena sudah sering masuk media juga itu Bumi Adipura mungkin sekitar situ juga ada ya apa namanya lokasinya itu perumahan yang juga terkenam ini contohnya mungkin bisa di klik jadi di daerah selatan karena air tentunya dari hujan deras dan juga di daerah apa namanya kanan selatan juga ya jadi genangan terjadi di sana memang tidak terlalu dalam tetapi tentunya akan mengganggu juga aktivitas dari masyarakat nah ini contoh video yang ada yang mungkin kadang-kadang beredar di kita kalau ketika kejadian sendiri tentang bagaimana banjir contoh-contoh banjir yang ada di kota Bandung memang secara durasi bervariasi ada yang 1-2 jam ada yang bisa sampai 5 jam kalau di Adipura kalau tidak salah bisa sampai lebih panjang lagi waktunya next slide berikutnya ya nah kita masuk sedikit ke teori mengapa solusi berbasis alam ini menjadi hal penting atau nature-based solutions jadi solusi berbasis alam ini mengacu kepada intervensi perkotaan dari perspektif yang luas menggunakan alam ya kalau bahasa bahasa lainnya itu kembali ke alam atau berorientasi kepada alam dengan tujuan untuk melihat daya tampung ataupun kemampuan alam di dalam di dalam mengatasi persoalan dari kebencanaan dalam hal ini banjir ya jadi contohnya untuk banjir adalah bagaimana daya serap dari alam bagaimana daya tampung kolam-kolam alami dan lain-lainnya yang bisa dilakukan kenapa? karena ini lebih sebenarnya lebih bisa hemat biaya juga memberikan manfaat kepada lingkungan termasuk sosial ekonomi dan sudah cukup banyak definisi yang yang beredar dari IUCN yang berhubungan dengan konservasi misalnya dan juga memberikan manfaat ekonomi juga kepada masyarakat karena kalau berkaitan dengan misalkan pepohonan yang memberikan nilai-nilai produksi maka bisa memberikan daya jual dan juga kemampuan yang digunakan oleh masyarakat singkatnya NBS adalah tindakan solusi untuk melindungi mengelola ekosistem dan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat slide berikutnya nah ini contoh gambar-gambarnya yang kita bisa lihat itu ya kalau di sepanjang aliran sungai artinya ada ada pola-pola alami yang kita bisa bisa lihat di sana bagaimana itu dibiarkan dibebaskan sehingga sungai bisa bisa punya daya tapung yang cukup yang kedua adalah bagaimana penyediaan kolam-kolam retensi yang alami kalau bahasa Sundanya misalkan situ gitu ya penyediaan tempat-tempat yang yang alami untuk menampung sehingga air itu ketika apa namanya hujan yang luok yang banyak tadi tidak langsung berdapat kepada bermukiman atau ke jalan raya infrastruktur tetapi juga tertampung di kolam-kolam alami tadi berikutnya ada berapa aspek yang perlu diperhatikan di dalam membangun NBS saya gak akan masuk ke detailnya terlalu jauh slide ini juga kita berikan dan juga mungkin ada modul sebetulnya gitu ya ada tiga hal yang pertama aspek lingkungan tentu ketika berbicara nature-based artinya berbasis alam aspek lingkungan menjadi hal yang yang sangat penting siklus airnya yang tadi saya katakan bahwa dengan adanya NBS maka air yang tadinya tertampung bayangkan tadi video yang kita lihat air sedemikian banyak keluar mengalir sampai terbawa ke bagian hilir sementara di bagian kulunya airnya tidak terserap jadi ada persoalan di dalam siklus air di sana yang kedua juga meningkatkan kualitas air karena air hujan sebetulnya memiliki kualitas air yang tinggi sebetulnya yang bisa digunakan untuk menyerap ke tanah juga kemudian peningkatan kualitas tanah sendiri kualitas udaranya dan juga termasuk dalam hal ekosistem keanekaragaman hayati dan lain-lain di sisi sosial yang tadi saya katakan bayangkan kalau banyak tempat Alhamdulillah kota Bandung sebetulnya kita punya banyak taman artinya itu tempat yang bisa meningkatkan rekreasi interaksi dan juga edukasi buat masyarakat dan juga dari aspek ekonomi mengurangi juga konsumsi energi karena tentunya ini lebih alami dan juga ada nilai-nilai yang lebih lokal yang bisa didapatkan slide berikutnya nah kita akan masuk ke beberapa lokasi contoh lesson learn kalau tadi teori-teori yang kita sudah berikan bagaimana kota-kota di sekitar katakanlah sekitar Indonesia ataupun negara-negara yang lebih jauh kita berangkat sekarang ke Vietnam misalnya jadi di kota Ho Chi Minh salah satu kota terbesar di Vietnam yang sangat berkembang di dalam perekonomiannya mereka mulai menerapkan green building ini saya lihat di Indonesia di Jakarta ataupun sebagian bandara juga sudah menerapkan itu tujuannya green building ini untuk memberikan apa namanya lebih banyak faktor-faktor seperti penyediaan pepohonan di sekitar dari bangunan jadi jadi tadi bangunan bisa lebih bersih lagi dengan adanya pepohonan tersebut jadi mereka menerapkan konsep green building walaupun konsep green building sebenarnya lebih luas termasuk bagaimana pasokan energi jadi lebih sedikit gitu ya dapatnya terhadap perubahan iklim lebih kecil ini memang tidak langsung konteksnya ke banjir tetapi konsep green building ini menjadi hal yang penting dan dalam konteks ini pemerintah bisa berperan dengan misalnya memberikan insentif nah mungkin nanti kita akan bisa masuk seperti itu apakah apakah hal ini sudah diterapkan di Indonesia atau mungkin secara khusus di kota Bandung bagaimana penerapannya misalkan katakan rumah-rumah yang lebih green building apakah ada insentif di situ atau kemudian bangunan-bangunan yang demikian gitu ya akan lebih apa namanya yang lebih diberikan insentif sehingga mendorong masyarakat ataupun juga pelaku-pelaku usaha untuk lebih terlibat atau hotel atau mal atau perekonomian lainnya next nah kita dari Filipin ke dari Vietnam ke Filipin ini contoh saja Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas itu adalah sungai sebelah kiri ya itu ya di sungai Pasik Pasik City di Filipin ini di Manila ini lokasinya kita lihat bagaimana sungai yang tadinya sangat kotor sebelah kiri bisa menjadi seperti di sebelah kanan gitu ya sungai yang sama tadi dengan pembersihan dan juga kalau diperhatikan di sana itu ada sekitar sabuk pembatas antara sungai dengan rumah ataupun jalan itu ada ada apa namanya sabuk hijaunya ya jadi ada ada rumputan ada tanaman-tanaman yang dibuka jadi jadi hal-hal ini sudah mulai didorong di sana bagian bawah memberikan ilustrasi bagaimana apa namanya penyediaan dari solusi berbasis alam untuk lebih ramah kepada ekosistem sehingga kemudian kalau kualitas airnya membaik tentu bisa ada ikan bisa ada aktivitas aktivitas masyarakat yang yang menarik di sana sebetulnya kota Bandung juga sudah memiliki contohnya teras jika pundung juga gitu ya saya tahu sampai ke arah ke tengah kota Bandung juga di dekat alun-alun juga ada ada sebetulnya hal seperti itu tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan dengan keterpaduan dengan solusi berbasis alam nah untuk mencapai ini perlu ada kolaborasi banyak pihak ya jadi ada 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 pemerintah ada bantuan dari swasta dan lain-lain berikutnya saya sudah dapat peringatan waktu nih padahal ingin cerita lebih lama juga terkait dengan ini ini contoh yang yang dekat juga ya negeri jiran ya di tetangga kita Malaysia juga bagaimana mereka menerapkan konsep NBS di Malaysia di Putrajaya di ibu kota apa kota pemerintahnya bukan ibu kota kota pemerintahnya mereka next nah ini ada contoh juga di Brazil ya mereka membangun lokasi yang bisa lebih ramah terhadap kemudian area publik jadi diterapkan di bawahnya bisa untuk menampung air juga jadi ada konsep seperti itu slide berikutnya ini contoh green wall ya yang ada di Rio de Janeiro jadi mirip dengan yang seperti tadi di Ho Chi Minh ya mereka menggunakan konsep bangunan hijau next nah NBS ini ada yang intervensi ada pilihan ada tiga intervensi intervensi rendah berikutnya sedang dan intervensi tinggi yang membedakan adalah kalau intervensi rendah dia apa namanya tujuannya mempertahankan ekosistem yang ada tanpa perlu peningkatan spesiesnya sementara yang kedua intervensi sedang tadi akan lebih banyak pemohonan ditanam lagi sehingga spesiesnya bisa lebih rapat lagi jadi memperbaiki karena bisa jadi sudah terjadi degrasi lingkungan sementara intervensi tinggi ini dia dia mengubah konsepnya menjadi apa namanya lebih drastis dan ini kadang-kadang dibutuhkan juga di perkotaan dengan tujuan apa menampung tadi terkait dengan banjir next slide berikutnya nah ini ada kerangka kerja nature-based solution dalam pengurangan risiko banjir pilihannya kita bisa membuat vegetasi yang heterogen dan juga yang homogen kemudian nah ini ini memberikan contoh dimana kalau kita mendorong penyediaan ruang-ruang spasial kemudian itu juga ruang spasial yang sifatnya alami seperti yang hijau lewat tanaman-tanaman dan yang biru dengan air itu bisa memberikan manfaat buat kesejahteraan masyarakat kesehatan masyarakat juga oke slide berikutnya nah ini contoh bahwa di dalam pendapatan NBS itu diperlukan partisipasi masyarakat dan contoh sekarang adalah penggunaan media sosial jadi ada penggunaan Twitter itu sekarang lagi rame kalau kita cari hashtag nature-based solution di Eropa ini sangat sering saya tahu di Bandung sendiri ada misalkan ngobrol santuy ada banjir penggunaan diskusi tentang banjir itu hal-hal yang penting bagaimana peran media sosial di dalam mendorong penggunaan dari misalkan NBS slide berikutnya nah disini penting sekali peran pemerintah dalam konteks tata ruang jadi mengintegrasikan saya mengatakan tata ruang itu selalu sebagai integrator jadi kalau kita bicara banjir tentu stakeholder-nya gak tidak satu ya dari PU ada dari dinas-dinas pengairan dan lain-lain yang berkaitan juga butuhkan tetapi juga tetap harus kerjasama dengan yang macam-macamnya apakah kok dinas apa namanya terkait dengan penduduknya perdagangan karena tadi alifungsi lahan dan lain-lainnya dimana tata ruang berperan sebagai integrator di tempat di dalam perlunya NBS itu dimana dibutuhkan jadi dalam tata ruangnya perlu perhatikan penyediaan dari ruang-ruang terbuka misalnya terutama ruang terbuka hijau yang bertujuan dengan pengurangan banjir berikutnya oke slide berikutnya adalah kondisi tentangan NBS nah ini kami coba lakukan kajian Bapak Ibu sekalian ini saya dari mahasiswa gitu ya kita melakukan kajian berdasarkan kesesuaian ekodrainasenya jadi ada pilihan-pilihannya kesesuaian basin detensinya kesesuaian kolam detensinya kesesuaian lahan restorasinya dan kesesuaian taman hutan kotanya ini kita gak akan masuk secara detail saat ini karena waktu tapi ini kita overlay kemudian masuk ke slide berikutnya sehingga menghasilkan peta kesesuaian penerapan NBS di kota Bandung nah jika Bapak Ibu tertarik nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ataupun bisa merujuk ataupun kita bisa perkaya lagi karena tentunya kami juga ada keterbatasan dari sisi data dan lain-lainnya ini contoh bagaimana kita bisa datang dengan oke di daerah ini bisa ditambah NBS ekorrenase di sini perlu ditambah NBS tipe apa sehingga bisa membantu mengurangi salah satunya banjir next kami juga melakukan perhitungan dengan menggunakan sistem dinamik ya jadi untuk Citepus jadi das Citepus itu yang warna hijau di situ sebelah kiri itu adalah das Citepus dimana ujungnya itu mungkin atasnya tadi yang sekamulia tadi bawahnya bisa sampai ke daerah pagatsi gitu ya kita melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pelaksanaan dari sistemnya kemudian itu dikaitkan dengan evaluasinya bisa memberikan dampak terhadap pengurangan banjir selain berikutnya nah ini ini skenario yang dihasilkan dari causal loop diagramnya jadi dari tahun 2009 kita buat skenario sampai 2000 sorry kembali kembali ke 2039 kita bisa lihat bagaimana setelah penerapan skenario itu itu bisa memberikan manfaat jadi terjadi pengurangan misalkan dari rujukan kita dari 2019 2029 sampai 2039 dari apa apa namanya persoalannya mungkin itu selanjutnya ya ini udah udah terakhir kondisi dan tangan tantangan untuk NBS di kota Bandung pertama memang NBS itu masih membutuhkan desain dan evaluasi yang rumit tapi saya kira perlu kerjasama dalam berbagai pihak dari planning dari tatar uang tentunya dari arsitektur untuk perancangannya dari sipil tentunya untuk pembangunannya dari pendanaan bisa dari pemerintah swasta ataupun kerjasama juga di level individu di masyarakat juga memungkinkan yang kedua adanya kesenjangan di dalam perencanaan dan juga pembentukannya adanya klasifikasi yang minimnya klasifikasi ringkas jadi memang literaturnya masih masih terus bertambah ini ya kemudian ada konflik dalam penggunaan lahan tentu kita akan bertanya-tanya ini lahan sayang sekali kalau digunakan sebagai ruang terbuka ini kan bisa dibakai jadi perumahan misalnya seperti itu tetapi kemudian juga ada kolaborasi yang membutuhkan berbagai multi pihak yang tadi saya katakan dari berbagai disiplin kalian selanjutnya nah tantangan ini ini gitu ya belum ada desain kurang literatur yang komprehensif masih dibutuhkan kami masih terus mengerjakan kontribusi dari ITB salah satunya kemudian kurangnya informasi data terkait dengan NBS nutrisi banjir masih kurangnya keterampilan dalam implementasi dan juga dengan konflik dengan kegiatan-kegiatan lainnya kegiatan pembangunan lainnya oke demikian mungkin paparan dari kami terima kasih buat waktunya dan juga kami secara langsung mengecapkan terima kasih kepada dukungan dari LPPM ITB lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ITB yang mendukung kegiatan ini dan juga para apa namanya dalam hal ini ada Pak Arief ada para tim asisten yang juga terlibat di dalam penyusunan ataupun penyiapan materi-materinya saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bu Arya suaranya belum berdengaran masih mute masih mute mohon maaf mohon maaf terima kasih Pak Saud baik ini menarik sekali ini tentang solusi kita kembali ke alam solusi tadi menarik sekali bahwa bagaimana kita harus kembali ke alam untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan alam ini kita melihat daya tampung dan mengatasi persoalannya nah ini juga menarik terutama misalnya buat kita kaum ibu biasanya nature-based solution ini biasanya hemat biaya kalau misalnya ibu-ibu tuh suka kalau yang hemat-hemat nah ini hemat biaya tapi kita memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan maupun kepada ekonomi kepada masyarakatnya begitu ya Pak Saud nah ini yang yang menarik juga adalah bahwa bagaimana kita bisa mengembalikan situ-situ atau misalnya kolam-kolam dulu itu Bandung banyak situnya kalau misalnya saya pernah mendengar paparannya Pak Basiar dulu bahwa Bandung itu dulunya banyak sekali situ dengan terbukti dengan nama daerah itu situ Aksan itu-situ itu jadi itu banyak sekali sebetulnya dan itu karena kebutuhan kemudian dia menjadi berkurang nah fungsi-fungsi nature-based solution ini juga banyak sekali bagaimana terhadap lingkungannya sosial juga kita bisa jadi bersosialisasi secara nyata tapi tetap jaga jarak saat ini kemudian untuk ekonomi juga bagaimana kita mengurangi konsumsi nah ini masih PR ya Pak Saud ya bagaimana penerapan konsepnya ini apakah kita konsep MBS-nya rendah sedang tinggi desainnya bagaimana kemudian karena di kita kesenjangannya cukup tinggi mungkin lahannya juga bagaimana gitu karena kita juga bisa melihat semakin padat sekali gitu kondisi kota Bandung sekarang nah ini PR PR bersama nah kemudian mungkin itu yang bisa saya simpulkan sementara ini sambil menunggu pertanyaan mungkin kita bisa langsung lanjut mohon izin lanjut untuk paparan yang kedua dari Ibu Yuni Sri Handayani SPMT betul Ibu beliau perencana muda seksi perencanaan prasarana kota di Dinas Tataruang kota Bandung baik kepada Ibu Yuni kami persilahkan untuk langsung memulai paparannya selama 20 menit silahkan Bu terima kasih terima kasih Mbak Arya atas kesempatannya mohon izin Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini saya mewakili dari Dinas Penataan Ruang untuk berkolaborasi dengan ITB khususnya timnya Pak Saud untuk sharing terkait kebijakan penataan ruang dalam konteks mitigasi banjir di kota Bandung jadi saya rasa mungkin sebagian dari apa yang akan saya sampaikan mungkin rekan-rekan disini sudah pernah mengikuti sosialisasi karena kebijakan yang kita itu semuanya alhamdulillah sudah legalisasi dan kemudian tetapi saya akan ambil sedikit yang terkait dengan mitigasi mitigasi banjir karena seperti kita katakan bahwa penangan banjir itu kan tidak hanya sampai kebijakan saja tetapi kena sangat program dan kena eksekusi dan itu tadi seperti disampaikan Pak Saud ada di beberapa dinas jadi kebetulan karena disaruh lebih kepada kebijakan jadi saya akan melahas lebih kepada kebijakan padatan ruangnya next berikutnya sebelum membahas kepada apa saja kebijakan kota Bandung terkait mitigasi banjir saya ingin memberikan gambaran secara umum bagaimana kondisi Bandung saat ini jadi sebenarnya Pak Saud pun sebenarnya juga sudah menyampaikan kalau lebihnya jadi kota Bandung itu seperti kita ketahui kan berada di dataran tinggi dikelilingi pegunungan jadi kita seperti halnya Mangkok ya Bandung berada di paling bawah gitu dengan ketinggian antara 615 sampai 1050 mdpl jadi ada area-area yang kita sebut sebagai KPU itu di atas 750 di permukaan laut kemudian Bandung sendiri juga memiliki fungsi yang banyak ya walaupun kotanya kecil tapi kota Bandung itu kan merupakan kota provinsi Jawa Barat yang juga merupakan salah satu PKN ya Pusat Kegiatan Nasional di kawasan perukotaan Bandung Raya luas wilayahnya tidak terlalu besar sebenarnya hanya 16.9 hektare yang terdiri 30 kota mata dan 151 kelurahan terbagi menjadi 8 SWK atau subwilayah kota yang pengembangannya disebutkan dengan tema atau potensi dari masing-masing wilayahnya apa saja tema SWK-nya nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya berikutnya ya jadi kita lihat disini bahwa memang benar adanya bahwa perkembangan kota Bandung dari tahun ke tahun itu sangat signifikan dari tahun 90 itu kawasan terbangun itu hanya 64% kemudian naik menjadi 72% pada tahun 2004 dan 2016 itu sudah mencapai 82% ini tahun 2016 kita sekarang di tahun 2020 jadi ada kemungkinan bahwa memang benar ya teknik Pak Sohutari bahwa sekarang Bandung itu sudah mencapai 90-an 9% kawasan terbangun jadi lihat stadia perkembangan kota Bandung juga itu dari yang pertamanya administrasinya sangat kecil kemudian terjadi pemekaran pemekaran akhirnya seperti Bandung saat ini ini kita guna lahan dari kota Bandung ada dua pusat pemerintahan eh ada dua pusat primer kota yang pertama di Alun-Alun dan juga yang kedua di PPK Budi Bagi next berikutnya kalau kalian melihat dari pengembangan tutupan lahan itu kita ada di sini bahwa permukiman 2001 itu sangat ya tidak terlalu penuh kita ya tapi seiring perkembangan kemudian penuh semakin lama semakin perahnya tertutup gitu ya jadi permukiman di sini itu tidak hanya hunian tetapi juga berbagai aktivitas yang apa seperti hunian perdagangan wisata dan sebagainya berikutnya nah berikutnya berikutnya kalau kita melihat dari sisi kependudukan kita lihat bahwa total penduduk itu waktu data yang didambil ya itu masih 2,4 juta jiwa itu dengan komposisi hampir seimbang ya jadi 50 dan maaf itu 49 49,60 gitu sehingga yang tersebar di berbagai apa wilayah jadi kalau yang tertinggi itu masih di SWK Tiga Legak itu di ujung di perbatasan kabupaten itu di tercamatan bojong bojong lokal yang tertinggi dan terendah itu masih di Gedebagi tapi ada kemungkinan nanti akan ada perubahan karena kecamatan Gedebagi saat ini memang menjadi pusat pengembangan dari kota Bandung next nah ini seperti saya sampaikan tadi skenario proyeksi jumlah penduduk kalau kita lihat disini sudah ada penambahan atau peningkatan jumlah penduduk di skenario proyeksi di Gedebagi namun demikian tetap ke wilayah lain terutama di SWK Cibending ini tetap mendominasi karena memang seperti kita ketahui SWK Cibending diantaranya kan ada kawasan Bandung Utara ada Dago Dapun Celut itu merupakan daerah-daerah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sangat tinggi bahkan yang menarik investor untuk berinvestasi ke sana sehingga jumlahnya walaupun memang banyak dikendalikan tetapi tetap menjadi satu magnet untuk Kota Bandung next saya akan membalikan bahasan sekilas tentang RTL Kota Bandung tetapi saat ini kan RTL Kota Bandung sedang direvisi evaluasi evaluasi rencana di Kota Bandung dan di dalam revisi itu ada 5 substansi pokok yang diharapkan oleh pedoman pembinaan pesud dari Permen ATR nomor 8 2017 5 substansi pokok ini itu salah satunya adalah salah duanya itu ada hal-hal yang memang mendukung upaya untuk ditinggalkan sendiri salah satunya itu RTH kemudian ada juga mitigasi rencana next untuk RTH Bandung saat ini memang Bandung masih sangat ukurang nya Bandung termasuk dalam kategori D karena kurang dari 20% hari ini pengacu pada data tahun 2017 yaitu sekitar 12,20% karena secara arahan rencana itu sebenarnya sudah terpenuhi ada beberapa komponen RTH yang memang seharusnya dikuat sepadan sungai sepadan rel sepadan atau kita atau kita sebut sebagai lindung sempat biasanya namun demikian kenapa koesistinya tidak sesuai itu karena ada beberapa komponen RTH itu yang saat ini sudah oleh fungsi oleh fungsi atau mungkin bisa jadi secara secara ilegal seperti halnya misalkan di sepadan sungai ada hunian di sepadan rel kita lewat kita ke kota Bandung melalui jalur kereta api kita akan melihat kanan kiri itu sangat berdekatan hunian-hunian yang mendekati rel padahal itu sebenarnya masih masuk kepada jalur sepadan karet api aspek yang kedua yang terkait dengan mitigasi banjir ini adalah mitigasi bencana jadi Bandung ini memang kan secara geografis itu memiliki potensi politik bencanaan ada lima potensi kebencanaan untuk gempa bumi karena memang terletak di jalur patahan aktif sisar lembang kemudian yang kedua banjir atau kita sebenarnya sering menyebutnya sebagai genangan karena seringnya butuh sekitar satu atau dua jam kemudian terserap ke dalam tanah yang ketiga lotusan gunung api rawan gerakan tanah atau langsor itu karena memang Bandung punya darah tinggi dan rawan pakaran yang memang banyak sekali darah padat di kota Bandung next nah disini saya sebenarnya akan lebih bahas kepada bencana banjir itu sendiri banjir itu sendiri ada beberapa titik yang sudah diidentifikasi kurang lebih sekitar 68 lokasi yang khususnya di daerah-daerah yang dilewati oleh lima aliran sungai itu aliran sungai Cipaku Kapundung Cibonying Cipamukla dan Cipadung biasanya kejadian banjir itu di kota Bandung itu terjadi setelah curah hujannya tinggi misalkan ada beberapa hari kita hujan Bandung itu langsung beberapa tempat langsung banjir seperti itu sebagai contoh tadi yang sudah disembak Saud ada di daerah Adiburan yang sekarang sering sekali banjir itu karena memang dekat dengan sungai ya itu sungai apa ya namanya itu jadi ada istilahnya sudah daerahnya sangat rendah kemudian dia dekat dengan aliran sungai kemudian ada hambatan di dalam rena sekitarnya itu juga salah satu penghambat yang kemudian mengibatkan banjir atau genang itu sendiri artinya bahwa curah hujan ini hanya sebagai misalnya faktor curah hujan itu merupakan salah satu faktor saja faktor lain misalkan penerimaannya atau penolahan dan sebagainya daerah rasapan dan sebagainya ada atau enggak itu juga memang sangat terpengaruhi oleh karena itu salah satu upaya untuk mengatasi banjir kota bandung itu ada beberapa cara sebenarnya jadi tergantung jenis atau kondisi kawasannya itu apakah kawasan itu merupakan kawasan resapan artinya dengan teknik-teknik tertentu misalkan membuat semua resapan yang memang saat ini kita wajibkan di dalam izin-izin membangun atau di daerah yang memang dia itu sulit untuk merasapkan kita perlu buat satu kolam retensi dan sejumlah teknologi lain misalkan kompan untuk menanggulangi banjir parkota ini sendiri tadi Pak Saud tadi menyampaikan bahwa ada intervensi intervensi yang bisa dilakukan baik itu intervensi rendah tinggi sedang dan saya rasa untuk kita sendiri sudah merencanakan dan beberapa sudah kita bangun intervensi tinggi artinya kita melakukan perubahan yang cukup gratis membangun suatu danau retensi atau danau buatan yang nanti rencananya akan kita fungsikan untuk wisata dan sebagainya selain itu yang paling penting adalah kalau kita ngomongin tentang banjir itu adalah daerah-daerah di sekitarnya karena bagaimanapun itu kan banjir itu suatu eksternalitas jadi begitu hujan tinggi di atas kemudian di atas tidak bisa meresap kemudian lari ke lari ke dataran rendah yang seharusnya kan kita ingin zero run off tapi ternyata tidak seperti itu oleh kata itu persoalan banjir ini mau gak mau juga harus melibatkan kota keopatan lain di sekitar kota bandung sehingga konservasi daerah resapan air seperti di kawasan bandung utara kawasan utara itu tidak hanya ada di wilayah kota bandung tapi juga ada di kawasan bandung maupun di kawasan bandung barat sehingga harus ada konservasi dari kawasan daerah resapan air selanjutnya saya yang membahas tentang rencana ditutupan taruang berdasarkan peredah kota bandung nomor 10 tahun 2015 next jadi di tadi saya sebutkan bahwa ada 8 SWK 8 SWK ini sendiri ada Tegalaga Bojemegara Cibenging RS Kordon Arcamani Ujungboru dan berbagai masing-masing itu melayani sekitar 2 sampai 4 2 sampai 4 kecamatan next masing-masing SWK itu sendiri itu mempunyai tema yang berdasarkan potensi existing kecuali mungkin di Gedebake karena Gedebake itu merupakan kawasan pengembangan daerah pengembangan yang direncanakan menjadi pusat primer kota kedua setelah alun-alun sehingga tema SWK-nya pun khusus jadi tema teknopolis pengembangan kawasan yang bersenir antara pendidikan tinggi ekonomi kreatif komersial dan pusat pemerintahan di teknopolis ini nanti juga ada integrasi moda-moda publik ya takutan publik next ini ilustrasinya ya kita lihat ilustrasinya berdasarkan apa namanya potensi setempat seperti kan di Gojenegara ada bandaran sebagainya itu orang lebih next ini kata rencana Polaro berdasarkan oh ini masih RTRW ya belum ada next sama yang tadi nah RTRW sendiri itu diklasifikasikan ada beberapa zona yang utama ada zona lindung dan zona budidaya di zona lindung ini sendiri sebenarnya ada juga fungsi-fungsi RTH tapi yang berfungsi RTH yang berfungsi budidaya gitu artinya ini artinya dia taman tapi taman itu merupakan zona lindung tapi mempunyai fungsi-fungsi sosial misalkan untuk publik dan sebagainya di zona budidaya ini sendiri juga dia ada fungsi-fungsi lindung seperti RTH privat dan sebagainya kemudian selain zona perumahan perdagangan jasa campuran perdagangan kemudian perkantoran wisata sembahian umum pertahanan dan keamanan serta pertanian itu ada salah satu zona khusus zona khusus itu bisa salah satunya itu KBU karena nanti di KBU sendiri juga intensitas pemanfaatan ruang itu dibuat berbeda dari zona-zona lainnya next nah kalau kita lihat di komposisi luasan lahan kalau tadi kita di RTLW itu bilanya terbangun dan tidak terbangun gitu ya di RTLW kita lebih detail lagi kita bisa melihat bahwa yang terbangun di sini ini ada beberapa kegiatan fungsi zona seperti perumahan terdengar tadi seperti yang sudah saya sampaikan dan kalau kita lihat ya ini pada saat penyusunan RTLW itu sekitar kurang lebih hampir 90% hampir 90% zona budaya artinya in area daerah-daerah yang terbangun sedangkan untuk zona perlindungan ini sekitar 10% next next ah oke ini mohon maaf waktunya 4 menit lagi oke jadi di di RTLW sendiri kita ada zona khusus kita ada zona khusus kita yaitu di kawasan Bandung Utara kenapa kita lindungi Bandung Utara karena memang kawasan Utara ini merangkakan yang daerah tinggi seharusnya lebih terjaga fungsi lindungnya gitu nah apabila kita membangun membangun perumahan di kawasan Bandung Utara ini intensitas pemempatan ruangnya itu lebih kecil dibandingkan intensitas pemempatan ruang di perumahan untuk perumahan di di SWK lainnya gitu jadi di SWK selain tadi ya selain Cibonying kemudian Arca Manik dan juga Ujung Barung gitu jadi di kabinnya semakin kecil gitu next nah jadi ini salah satu bentuk apa namanya pengaturan zonasinya ya melalui pengendali tadi next nah nah selain itu di PU tadi juga kita menganut aturan pertampalan yaitu overlay jadi ada rekomendasi gubernur terkait pemanfaatan ruang di KBU dan itu sebenarnya yang kita adopt gitu ya untuk perizinan di kota Bandung next nah next aja kita beralih ke perda bangunan gedung perda bangunan ada beberapa peseratan teknis bangunan gedung next yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana khususnya bantuan jadi ada dua aspek yaitu total bangunan lingkungan dan juga keandalan bangunan gedung antara lain sebenarnya lebih kepada konteks bagaimana memaksimalkan pemanfaatan hujan gitu atau menginfiltrasi hujan dan menyimpan sementara air hujan jadi aturan-aturan ini yang yang harus pemohon yang akan memajukan perizinan itu harus diadop gitu ya secara syarat ini harus menggunakan syarat ini pada saat mengajukan perizinan untuk mendirikan bangunan next untuk nah kita lihat disini bahwa di perwal tentang bangunan gedung hijau perwal nomor 2023 itu disini kan ada beberapa kategori kategori bangunan kurang dari 5 ribu kategori lebih dari 5 ribu dan gue disampaikan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan termasuk dual flush toilet ini kan ini contoh-contoh untuk rumah tinggal saya diharapkan penggunaan itu karena sangat hemat gitu hanya nggak beng-beng air gitu kemudian efisiensi air dan juga RTH itu juga semuanya disyaratkan untuk ada sesuai perizinan next nah bahkan di dalam perwal green building sendiri kita juga ada semua perencana penggunaan air jadi ada bagaimana kita mengelola air hujan kemudian menampung air hujan dan bagaimana kemudian kita mengolah sehingga bisa digunakan kembali itu kita sudah apa namanya sudah setkan di perwal green building ini sendiri dan kemudian ini kebijakan ini dieksekusi oleh DLHK melalui kebijakan amdal yang jadi mereka harus menyediakan untuk tempat panen hujan seperti itu saat ini untuk bangunan-bangunan yang saat ini seperti masih bangunan yang sifatnya umum next nah demikian bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa saya lupa meng-unmute lagi baik terima kasih banyak ibu yuni atas paparannya jadi apa yang sudah dilakukan di kota bandung ini jadi ternyata betul sekali sekarang penduduk kota bandung sudah 2,4 juta dan itu membutuhkan lebih dari 90% ternyata dari luas kota bandung untuk menjadi daerah terbangun katanya dan ruang terbuka hijaunya juga itu masih di bawah 20% akan tetapi kota bandung ini sudah memiliki beberapa upaya-upaya untuk mengurangi banjir atau mungkin lebih dikenalnya dengan genangan katanya karena tidak lama tapi meskipun tidak lama kadang kerusakannya cukup besar seperti tadi Pak Saud sudah sampaikan banjir di Pagarci itu lumayan bisa 2 mobil tiba-tiba berpindah lokasi seperti itu tapi sudah membangun kolam pretensi kemudian pompa kemudian sudah melakukan intervensi tinggi juga di Gede Bage dan sudah ada perwal tentang green building jadi kalau nanti perizinan itu juga embedded dalam syarat-syarat perizinan kemudian ada kebijakan amdal bagaimana itu bangunan kita memiliki apa ya panen hujan atau water harvesting jadi kita kembali ke zaman dulu ya Bu ya kalau zaman dulu kita suka menadah air hujan dengan ember misalnya bisa kita pakai cuci nah ini kita menggunakan teknologi yang lebih baik bagaimana kita memanfaatkan air hujan itu untuk kemudian bisa kita manfaatkan baik mungkin sebelum kita masuk ke diskusi kelompok ini ada beberapa pertanyaan ada dua pertanyaan yang akan coba saya bacakan yang pertama kepada Ibu Yuni saya bacakan satu pertanyaan nanti Ibu Yuni silakan untuk menanggapi Ibu Yuni saya tertarik perihal upaya yang dapat kita lakukan dalam penanganan banjir tadi sempat disinggung kewajiban untuk membangun sumur resapan katanya Ibu kewajiban tersebut apakah berlaku dalam skala rumah tangga Halo Bu Yuni ya oh langsung ya Mbak ya saya pikir apa namanya di itu dulu gitu sebenarnya upaya 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 penyediaan sumur resapan atau biopori ya sekarang lebih banyak biopori ya karena kalau sumur resapan itu mungkin membutuhkan luas yang besar gitu kok biopori mungkin lebih lebih kecil gitu gitu jadi upaya ini sebenarnya kami sudah lakukan sejak lama gitu bahkan memang di rumah-rumah kita juga bersyaratkan tapi lebih yang lebih kita tekankan sih untuk yang fungsi-fungsinya memang fungsi umum ya umum karena memang kalau rumah tinggal itu kan paling RTH privat ya RTH privat itu dan beberapa sebagian mungkin sudah berubah menjadi semacam apa gitu grass block atau untuk fungsi-fungsi parkir seperti itu saat ini sebenarnya memang kita lebih tekankan kepada bangunan semacam umum sih seperti itu baik terima kasih ibu jadi demikian kepada Neng Sabrina Farah Salsabila semoga menjawab pertanyaannya bahwa sumur resapan ini saat ini lebih ke untuk bangunan publik kalau misalnya di rumah tangga silahkan bisa memanfaatkan biopori yang sebetulnya itu sudah diperkenalkan sejak lama satu lagi ibu pertanyaan untuk ibu itu bagaimana bu koordinasi dengan kabupaten kota lain katanya dan juga instansi lain terkait pelaksanaan konservasi lingkungan atau mitigasi banjir sebenarnya memang terkait koordinasi ini kan memang sebenarnya kita membutuhkan bantuan dari provinsi karena kan seperti itu tadi bahwa KBU itu dari beberapa tidak hanya di kawasan kota Bandung tetapi juga di kabupaten kota yang otomatis kita membutuhkan istansi yang lebih tinggi tingkatannya yaitu provinsi untuk mengkoordinir kami memang sampai saat ini tadi kan itu kalau saya sampaikan itu belum kepentingan lakukan secara intens itu hanya semacam salah satu strategi yang bisa kami lakukan memang sementara ini upaya untuk koordinasi itu belum terjadi secara secara harmonis artinya artinya pemerintah provinsi sendiri itu masih belum ada wadah khusus untuk bagaimana untuk bisa kita berkoneksi antar kebuatan kota Bandung terutama di kawasan Bandung kita sendiri kalau di kawasan Bandung Utara ini sebenarnya kalau kota Bandung merasa karena Bandung kan KBU-nya yang direndah lebih di barat rendah jadi sudah banyak kegiatan tetapi masih berkotaan kalau di kawasan kota lain itu kan sebenarnya lebih tinggi dari kami tapi memang kotanya itu sendiri seluruhnya KBU contohnya di Bandung Barat jadi memang sulit untuk apakah satu ibu kota satu kota harus ibu kota itu kan pertumbuhan ekonomi sebagainya untuk membutuhkan kawasan terbangun itu mungkin salah satu kesulitannya namun saat ini yang kami bisa lakukan mungkin dalam hubungannya dengan penyusunan dokumen rencana tata rong itu sendiri melalui paduserasi terutama di kawasan perbatasan perbatasan harapan kami tetap ada apa ya semacam kontribusi atau keteputan dari provinsi untuk bisa memberi wadah kepada kami untuk bisa berkondisasi bagaimana kita menangani permasalahan yang memang dari tahun ke tahun itu sepertinya tidak pernah terselesaikan di sana bangun terus kita berusaha untuk mengendalikan mudah menyesuaikan dengan artinya kita sudah lakukan di dalam kebijakan kami di RITR tapi kemudian kabupaten kota lain itu malah membangun besar-besaran itu kan artinya tidak ada sinergisitas antara kota dengan kabupaten atau kota lainnya gitu mbak baik terima kasih Bu Yuni jadi memang tadi pertanyaannya tidak disebutkan namanya dari siapa ternyata koordinasinya memang belum dan itu membutuhkan satu wadah di tingkat provinsi untuk bisa mewadahi kota kabupaten yang terlibat memang Bu betul sekali bahwa urusan bencana ini memang tidak bisa wilayah administrasi semua harus berkoordinasi semua harus berkolaborasi karena penyebabnya tidak hanya di satu titik tapi dari hulu ke hilir itu yang harus kita perhatikan nah pertanyaan berikutnya untuk Pak Saud Pak Saud Pak menurut Bapak apa rekomendasi utama dari sisi natural solution ini bagi kota Bandung Pak terutama di daerah rawan seperti gede bagi Pak saya kira tidak ada pertanyaan saya mau bebas tadi ada Pak tenang Pak bercanda ya masih banyak Pak masih banyak buat Pak Saud ya apa namanya tadi sebetulnya ada beberapa opsi yang saya sudah sampaikan jadi memang ada beberapa kajian yang sudah kami bisa buat sudah disebut oleh Bu Yuni juga sebetulnya kolam retensi salah satunya jadi artinya sebetulnya sudah sejalan tetapi kolam retensi itu hanya salah satu dari sekian natural based solution ruang terbuka juga dimanfaatkan ya kan itu yang perlu lebih ditambah lagi khusus kalau kita bicara daerah seperti gede bagi kita harus analisis lokasi sebetulnya dia kan lokasinya di selatan dimana air mengalirnya ke sana jadi artinya volumenya akan lebih tinggi mau tidak mau pilihannya tidak harus digede bagi sebetulnya kita bisa lihat dari subdasnya tadi Bu Yuni sebutkan ada sungai yang mengalir ke sana sehingga airnya meluap misalnya pilihan pertama adalah kita bisa cegat airnya di atas sebetulnya kita bisa lihat kita bisa hitung juga tadi saya sudah tampilkan peta apa namanya tentang sebetulnya opsi-opsi lokasi itu bisa lebih luas untuk skala kota tetapi kita bisa membagi berdasarkan subdas subdas daerah dan sungainya jadi mana yang berkontribusi untuk bagian tertentu dari kota tersebut katakan kalau gede bagi tentu utaranya kita bisa lihat dimana itu satu jadi bisa di atasnya sendiri maupun juga di gede baginya kalau di gede baginya memang kalau memang daerahnya rendah memang otomatis akan hujan atau akan banjir setelah hujan tetapi perlu kita perhatikan sistem drenasi lokalnya itu bu tadi ada pilihan pompa ada pilihan menurut saya pengerukan juga perlu tetapi yang membedakan dari nature-based solution adalah kita tidak memperkuat dari sisi struktural seperti lazimnya kita membuat mengalirkan air seger-segera mungkin tetapi ada sistem dimana ekosistemnya diperkuat sehingga airnya juga diserap itu yang membedakan dari konsep umum mungkin istilahnya adalah konsep struktural yang kita biasa lakukan kita ingin membangun ekosistemnya disitu jadi kalau untuk gede bagi ya tentu kita bisa lihat kalau memang disana drenasinya kurang mau tidak mau drenasa diperbesar tentunya kemudian ya warga juga diajar juga tentunya untuk menyediakan lahan untuk resapan sebetulnya karena itu juga menjadi satu pendala tetapi kalau sumber airnya dari hulu maka memang pencegatannya itu bisa dihulu juga sebagian dikurang itu mungkin jawaban jawaban apa namanya langsung tetapi kami punya bahan yang nanti kita bisa diskusikan yang mudah-mudahan dengan dengan Bu Yuni kita bisa diskusi lebih lanjut baik terima kasih terima kasih banyak Pak Saud ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Saud ini mungkin seharusnya ditanyakan lebih dulu sebelum tadi rekomendasi ini pertanyaan terkait Pak jadi sebelum Bapak memberikan rekomendasi itu penilaian apa sih yang Bapak lakukan gitu untuk sampai ke rekomendasi tersebut nah ini pertanyaan yang kedua sama tadi sudah dijawab jenis yang paling sesuai di kota Bandung rekomendasinya tadi sudah disampaikan mungkin ini Pak penilaiannya saja penilaian apa yang dilakukan sehingga Bapak bisa menghasilkan rekomendasi nature-based solution tersebut iya mengapa nature-based solution itu itu pertanyaan besarnya di awal yang pertama siklus air yang saya katakan tadi jadi di awal saya katakan kalau kita bicara banjir sebetulnya itu banjir dan tidak banjir tidak banjir itu bisa sampai kekeringan sebetulnya bisa nanti masalahnya jadi siklus airnya itu perlu diperhatikan yang kedua sebetulnya dampak lainnya adalah bisa kelongsor tadi ada tiga gambar saya berikan yang tengahnya banjir yang sebelah kirinya kekeringan yang sebelah kanannya adalah longsor dengan karakteristik kota seperti Bandung ini dengan pertumbuhan cepat jika kita tidak menyediakan juga penampungan air yang berbasis alam maka kita memberikan ancaman terhadap ekosistem itu yang menjadi persoalannya jadi kalau kita menyediakan drenasur juga yang sebesar mungkin itu tetap memberikan dampak ke selatan ke daerah ke daerah yang dikatakanlah mungkin Kabupaten Bandung ibaratnya demikian itu tidak menjadi solusi Ibu Arya tetapi kalau kita menyimpan air tersebut dan dikeluarkan mungkin sebagian lewat proses alami maka tidak hanya memberikan solusi di tempat tersebut juga solusi di tempat lebih jauh yang tadi dikatakan oleh Bu Yuni mengenai Bandung Utara mengenai banjir itu tidak ada wilayah wilayah mengikuti administrasi sebetulnya kalau ini dilakukan ini juga tugas kita mungkin ya artinya masyarakat kota Bandung terhadap sekitar kota Bandung dan mungkin juga sebaliknya kalau kita bicara misalkan Bandung Utara di atasnya lagi di daerah katakan lebih hulunya lagi itu adalah Bandung Barat sebetulnya jadi proses kerjasama itu terjadi dengan memelihara ekosistemnya itu menjadi inspirasi mengapa saya mendorong nature-based solution untuk didorong dilakukan sebagainya dilakukan tetapi prinsip detailnya tentu perlu kita diskusi lebih lanjut karena sebetulnya saya nggak tahu dari kementerian tadi saya lihat ada yang hadir sebetulnya tapi kalau saya diundang oleh katakan kementerian ATR untuk menyampaikan solusi saya katakan kita bicara solusi yang tidak menghasilkan permasalahan yang lain kita menggunakan istilah apa namanya pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah mungkin itu Bu Arya terima kasih baik terima kasih Pak Saut menarik sekali ini konsep pegadaian ini ya menyelesaikan masalah tanpa masalah jadi memang kita harus melihat dulu karena permasalahannya tidak hanya pada saat musim hujan saja banjir ya Pak Saut ya kalau misalnya kita kurang air untuk diserap maka cadangan air kita juga akan berkurang itu akan berimplikasi kepada kekeringan pada saat musim kemarau nah bagaimana ini solusinya holistik gitu semua menjadi menjadi masalah semua menjadi solusi di tempat itu solusi pada waktu hujan maupun kemarau dan solusi pada daerah sekitarnya terakhir mungkin pertanyaan kepada Ibu Yuni satu lagi Bu apakah di Kota Bandung sudah memasukkan atau menginternalisasikan indikasi program yang tertuang dalam tata ruang yang terkait dengan bencana ke dalam program RPJMD nya Bu jadi sudah ada program terkait kebencanaan kah Bu dalam tata ruang dalam program RPJMD kalau secara khusus ya ini berdasarkan yang saya tahu Mbak ya karena memang kalau kita ngomong tentang RPJMD itu kan kami hanya sektoral ya artinya mungkin Bapak Beda yang bisa menjawab lebih detail terkait adanya apa namanya integrasi ya integrasi pencana dalam iman sendiri namun kalau saya bilang sih khusus di dalam misi 4 terkait tata ruang dan iman sendiri itu sebenarnya ada beberapa hal yang kita secara secara langsung mungkin tidak ya tetapi yang terdiskam ada penambahan RTH dan sebagainya itu kan sebagai salah satu upaya untuk apa ya pengurangan pengurangan potensi banjir sendiri itu jadi hal-hal yang sekiranya tidak secara langsung tetapi yang memang itu sangat mendukung itu saya rasa sudah masuk pada RPJMD mungkin yang terbaru kan kita ada evaluasi RTRW Mbak itu ya RTRW itu yang di dalamnya juga mengintegrasikan itu beberapa tadi potensi bencana yang mungkin terjadi gitu salah satunya banjir tadi gitu yang nantinya kami di RTTR itu kami bisa meng-overleekan gitu dengan pola-pola ruang yang ada di Kota Bandung itu sehingga mungkin masuknya bukan zona ruang tapi lebih kepada zoning regulation peraturan zonasinya gitu jadi apa yang harus dilakukan pada saat satu hunian atau aktivisasi atau kegiatan itu berada di kawasan rawan bencana gitu jadi dia ada beberapa tambahan aturan gitulah yang bisa dilakukan gitu gitu Mbak orang lebihnya baik terima kasih Ibu Yundi barusan pertanyaan dari Mbak Dwi Astuti R gitu jadi semoga bisa menjawab bahwa memang programnya terkait kebencanaan atau upaya pengurangan risiko bencana ini sudah diintegrasikan meskipun tidak dalam bentuk momenklatur secara langsung ini mitigasi gitu ya jadi dalam pemanfaatan MTH baik demikian mungkin untuk sesi pertama kita akhiri kita beri applause susah disini applausenya mungkin jempol kepada dua narasumber kita yang hebat hari ini Bapak Saud Sagala dan Ibu Yuni terima kasih banyak sebelum masuk Pak Iman nih sudah memberi tangan terima kasih Pak Iman dari Diskar PB sebelum kita masuk Ibu Dwi Astuti juga terima kasih untuk pertanyaannya Bu kemudian sebelum kita masuk ke breakout room ke ruang masing-masing kelompok kita akan foto bersama dulu mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya boleh Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya nanti bisa dibantu Panitia untuk mengambil fotonya ya Bapak Ibu baik sudah siap semuanya boleh silakan Panitia untuk memberikan ababa ya baik Bu oke sudah siap ya Bapak Ibu semua baik kita mulai ya satu dua tiga baik untuk room selanjutnya untuk yang selanjutnya sebentar saya ini saya mulai oke satu dua tiga baik Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk sesi fotonya sudah selesai baik terima kasih Mbak selanjutnya adalah sesi diskusi jadi kita akan dibagi ke dalam tiga kelompok ke dalam tiga kelompok diskusi nanti mungkin Panitia sudah melakukan undangan ya kepada para peserta untuk join di masing-masing kelompok ya sudah Bu Arya sudah ya baik nanti dalam kelompok ini kita selama satu jam akan berdiskusi jadi diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk fasilitator masing-masing disini mungkin fasilitatornya ada Mbak Michelle kemudian ada Mbak Amesta ya dan terakhir Mbak Nadia ada Mas Dana juga baik mungkin bisa langsung dimulai saja nanti setelah satu jam para fasilitator silakan untuk merumuskan hasil diskusinya hari ini setelah itu kita coba simpulkan jadi masing-masing fasilitator menyampaikan apa temuan dari diskusi rekomendasi kemudian kita paparkan dan nanti terakhir kita coba untuk simpulkan apa hasil diskusi kita hari ini baik silakan kepada Panitia untuk masuk ke dalam ruang masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir selamat menikmati 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 Kalau bicara NBS, bisa dari skala paling kecil di rumah tangga, bisa sampai lintas provinsi, sebetulnya bahkan sampai negara. Jadi kalau di Eropa itu kan bisa sampai hulunya itu, misalkan di Austria atau di Swiss, dia bisa sampai ke Jerman atau ke Itali. Nah, kalau di konteks kita di Jawa Barat, antara misalkan Cimahi dengan Bandung Barat, itu memungkinkan. Karena salah satu cirinya adalah kesatuan ekosistem. Nah, kesatuan ekosistem itu melalui daerah aliran sungai, landscape. Jadi artinya kita nggak bisa solusinya hanya apakah di hulunya saja atau di hilirnya saja. Jadi harus bersama-sama. Jadi tadi yang disampaikan mungkin di awal, tadi saya sampaikan ketika kita memberikan intervensi di Kota Bandung, itu bermanfaat tidak hanya di Kota Bandung, juga buat Kabupaten Bandung. Demikian juga di Bandung Barat bisa bermanfaat buat Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung. Jadi demikian. Integrasi itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dimungkinkan. Teknisnya kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang koordinasi itu sangat penting. Baik, ini mungkin para fasilitator sudah siap ya? Mas Dana, Mbak Amesta, Mbak Nadia. Sudah siap? Ya. Baik, saya kasih waktu mungkin masing-masing lima menit untuk kelompok satu dulu. Mbak Amesta, silakan Mbak Amesta. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Jadi ada beberapa poin, tapi sebenarnya untuk poin yang ketiga itu cukup nyambung dengan pertanyaan yang pertama. Ya, Bu. Jadi mungkin di sini saya akan menyampaikan tiga poin yang paling penting. Yang pertama terkait dengan tantangan yang dihadapi untuk penerapan MBS ini. Yang pertama itu dari daya dukung lingkungan. Dan juga ada konflik of interest kalau misalnya terkait dengan penerapan MBS gitu ya, Bu. Jadi penggunaan lahannya itu ada konflik of interest antara satu sektor dengan sektor yang lain atau satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu yang kedua itu perlunya adanya kebijakan ruang yang efektif dalam hal ini adalah vertical housing. Karena vertical housing ini saat ini hanya kebanyakan didorong di kota Jakarta. Sementara kita tahu bahwa di kota-kota lain juga memiliki keterbatasan ruang. Sehingga sebenarnya dorongan untuk vertical housing itu diperlukan. Khususnya agar penggunaan lahan untuk yang lainnya itu bisa lebih efektif seperti itu, Bu. Mungkin lahan-lahan yang kosong atau yang seharusnya digunakan untuk permukiman, itu bisa digunakan lagi untuk misalnya hutan kota atau konservasi-konservasi lain. Lalu yang ketiga ini ada terkait dengan omnibus law. Di sini di dalamnya mengatur terkait dengan spasial, hal-hal terkait dengan spasial di mana terdapat perubahan-perubahan kebijakan. Seperti dihilangkannya KSP dan KSK. Lalu terkait dengan tantangan juga ada terkait dengan regulasi kelaksanaan dalam penggunaan anggaran pemerintah yang di sini. Jadi aturan penggunaannya itu cukup ketat dan dalam mengatur budgeting sehingga ini mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri ketika menggunakan pendekatan-pendekatan MBS. Dan juga ketika pendekatan MBS itu nantinya lebih mahal, itu nanti akan sulit untuk diterapkan walaupun ternyata manfaatnya itu bisa lebih sustainable dibandingkan dengan penggunaan-penggunaan gray infrastructure. Lalu juga dalam penerapan MBS ini juga perlu adanya regulasi yang saling terkait antara regulasi-regulasi atau kebijakan yang sudah ada. Lalu juga perlunya ada insentif maupun disinsentif bagi masyarakat yang misalnya ikut berpartisipasi dalam konservasi atau penerapan MBS. Salah satunya misalnya siapa yang memiliki sumur resapan nanti bisa diberikan insentif dan siapa yang tidak melakukan konservasi itu mungkin bisa diberikan disinsentif. Lalu terkait dengan kekuatan, di sini ada beberapa hal yaitu aturan-aturan dari RDTR ataupun kebijakan penataan ruang itu sudah menjadi produk hukum yang bisa mengikat dari pelaksanaan MBS. Lalu Kota Bandung juga sudah menyediakan, salah satu contohnya sudah membantu menyediakan lahan, lalu juga memiliki kebijakan terkait bonus zoning dan sebagainya. Lalu peluang-peluang lainnya ini adalah terkait dari Kota Bandung sebagai kota yang cukup menarik bagi pusat dan ini juga bisa lebih menarik anggaran pusat untuk implementasi di Kota Bandung. Lalu dari segi swasta mungkin di sini juga pembangunan-pembangunan rumah atau pembangunan kawasan perumahan dari sektor swasta ini juga sudah menggunakan panduan rancang kota yang di dalamnya juga dia sudah menyediakan RTH publik dan juga danau-danau resapan. Jadi mungkin kerjasama dengan swasta juga bisa dilakukan untuk penyediaan-penyediaan konsep-konsep MBS. Lalu juga peluang lainnya adalah penanaman rumput petifer untuk mengatasi, di sini sebenarnya bukan banjir tapi untuk mengatasi longsor di daerah aliran sungai namun salah satu tantangannya adalah pengadaan vegetasi ini yang cukup jarang dan juga ketersediaannya itu cukup terbatas. Lalu mungkin ada juga terkait dengan koordinasi antara satu sektor dengan sektor lain atau antara wilayah di sini di mana dibutuhkan intervensi dari pemerintah provinsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. itu terkait dengan peluang lainnya juga MBS ini kan lebih tamah dan lebih sustainable dan juga tidak mungkin pada suatu saat tidak membutuhkan teknologi yang tinggi dibandingkan dengan infrastruktur yang lain dan juga konsep MBS ini bisa mendorong UMKM untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penggunaan MBS skala rumah tangga. Lalu terkait dengan poin yang terakhir terkait dengan kapasitas di sini dari kapasitas sebentar, dari kapasitas kapasitas multi-stakeholder di sini ada kapasitas perempuan di sini BWS itu sudah memiliki kapasitas untuk merencanakan salah satunya penyediaan infrastruktur pengendalian banjir namun terdapat juga limitasinya yang dimana harus sesuai dengan standar-standar atau ketentuan-ketentuan yang biasanya cukup menjadi limitasi dalam pelaksanaannya. Lalu untuk dari sejati implementasi di sini kapasitasnya sudah melakukan penanaman cemara laut di pantai namun di sini terkendala oleh batasan waktu karena pendekatannya itu lebih ke proyek base sehingga ketika sudah melewati batas akhir dari pelaksanaan proyek di sini tidak ada pemeliharaan dan juga penggunaan dana dari pemerintah ini perlu dipikirkan karena resikonya cukup tinggi ketika sudah melewati batas dari pelaksanaan proyek. Lalu terkait dengan monitoring dan evaluasi walaupun sudah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi namun tetap adanya keterbatasan SDM untuk itu perlu adanya mungkin sistem atau teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Lalu selain itu dari monitoring dan evaluasi juga diperlukan adanya monitoring dan evaluasi dari berbagai bidang atau melibatkan masyarakat juga dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Begitu Bu Arya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu sepertinya masih di mute Bu. Saya suka lupa. Baik, terima kasih Mbak Amesta. Oke, selanjutnya ke Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bu Arya untuk kesempatannya. Mungkin saya izin men-share hasil diskusi kami. Lima menit saja ya Mbak Nadia. Yang pentingnya saja. Baik, ini hasil diskusi dari Break Out Room 2 terkait masalah tantangan dan juga potensi dan peluang Kota Bandung dalam penerapan NBS. Yang pertama adalah di sini Kota Bandung sudah memiliki banyak kajian rencana induk dan juga sumbangan pilot proyek dari pusat. Namun, masalahnya adalah kajian-kajian terkait NBS ini masih ditujukan atau di dalam konteks untuk kondisi ideal. Atau yang tadi Pak Sam dan Pak Saut mungkin sempat diskusikan di chatroom menggunakan bahasa langit yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi aktual. Sehingga menjadikan tantangan tersendiri yaitu dengan menyamakan atau menyesuaikan rencana-rencana atau kajian-kajian yang ada dengan kondisi aktual Kota Bandung. Kemudian penerapan NBS juga memiliki tantangan untuk ketersediaan lahan. Terutama mungkin memang sudah banyak contoh-contoh penerapan NBS di Kota Bandung seperti wetland dan kolam retensi atau drum pori. Tapi yang menjadi tantangan di sini adalah ketersediaan lahan. Yang dalam hal ini terkait dengan kalau memang itu misalnya pengedukan sumur dan kemudian itu sudah mengarah pada ranah pribadi atau ranah privat. Maka yang menjadi masalah di sini adalah ketersediaan lahan dan perizinan khususnya pembebasan lahan. Kemudian seperti yang juga sudah dibahas bahwa sinergitas lintas wilayah juga masih sangat kurang. Seperti kita tahu Kota Bandung tidak dapat menyelesaikan masalah banjir sendiri tetapi juga butuh dukungan dari wilayah di sekitarnya. Kemudian ada tantangan lain untuk implementasi NBS ini adalah mengubah paradigma. Karena di sini paradigmanya perlu diubah dari yang awalnya mungkin dari grey infrastruktur bagaimana mengalirkan dengan cepat runoff ini. Kemudian kita harus mengubah paradigmanya untuk menjadi kombinasi antara grey dan grey infrastruktur yang masih mengkonsider mempertimbangkan ekosistem. Kemudian juga perlunya masih perlunya sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya implementasi NBS dalam rangka mitigasi bencana banjir dan masih perlunya struktur yang kuat dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi dari NBS itu sendiri. Dan mungkin kota Bandung juga memiliki potensi atau peluang yang lain selain dari kajian atau rencana induk yang sudah ada yaitu potensi sebagai kota wisata dan perdagangan. Jadi adanya tempat wisata di kota Bandung juga bisa didorong untuk turut mengimplementasi NBS dalam kegiatan mereka. Kemudian pelaksanaan atau implementasi NBS sejauh ini di kota Bandung juga sudah memiliki swakalolah pembiayaan dengan sektor swasta dan sudah mengantongi kesadaran dari banyak komunitas untuk turut menyusun rencana NBS di beberapa titik di kota Bandung. Kemudian di sini solusi dari masalah-masalah tersebut salah satunya adalah dari rencana-rencana tadi dari kajian-kajian yang tadi akan lebih baik bila dituangkan ke dalam peta struktur atau pola yang lebih sistematis rencananya. Kemudian rencana tersebut dilengkapi dengan perkiraan pembiayaan perkiraan pembiayaan, edit value, dan konsekuensi yang ditimbulkan supaya di sini untuk lebih mudah membandingkan naturalisasi dan normalisasi dan dengan adanya perkiraan-perkiraan ini akan bisa lebih mudah diketahui mana solusi-solusi yang lebih baik. Kemudian juga pelibatan swasta di sini juga termasuk dalam solusi untuk beberapa masalah dan tantangan tadi ya khususnya pembiayaan dan sosialisasi masyarakat. Kemudian untuk kapasitas saat ini yang sudah ada yang sudah dimiliki khususnya untuk perencana dan implementasi di sini Kota Bandung sudah cukup memiliki kapasitas dalam hal melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya rencana-rencana yang tadi ternyata diusulkan oleh komunitas-komunitas di Kota Bandung. Kemudian juga CSR-CSR dari bank itu juga turut berkontribusi dalam bentuk-bentuk implementasi NBS. Dan juga sudah adanya dukungan pilot project dari pemerintah pusat. Dan untuk penganggaran serta evaluasi pelaksanaan implementasi NBS tadi juga sudah menggunakan swak lola pembiayaan. Tidak bergantung pada anggaran APBD. Tetapi sudah banyak menggunakan anggaran non-APBD atau kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mungkin itu saja hasil dari breakout room 2. Terima kasih Mbak Nadia. Terakhir nih, fasilitator paling ganteng Mas Dana. Silahkan Mas Dana. Terima kasih banyak Bu Arya. Jadi mungkin saya singkat saja ada beberapa poin yang saya dapatkan dari diskusi dengan berbagai partisipan yang sebelumnya ada di kelompok tiga. Yang pertama itu terkait kelemahan ataupun kekurangan yang ada di dalam penerapan natural-based solution di Kota Bandung. Itu adalah yang pertama adalah vulnerability ataupun kerawanan dari Kota Bandung itu sendiri yang semakin lama semakin meningkat karena adanya climate change dan juga berbagai faktor-faktor lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah kesiapan lahan di mana kesiapan lahan di sini seperti yang kita tahu peningkatan demand atas lahan itu akan semakin tinggi. Jadi kesiapan lahan yang disiapkan untuk penerapan natural-based solution itu juga perlu diperhatikan. dan sayangnya di Bandung itu juga tidak selalu diperhatikan. Lalu yang kedua itu adalah tidak adanya payung hukum yang membahas terkait dengan natural-based solution. Juga belum adanya integrasi yang antara baik itu kebijakan maupun antar wilayah yang membahas terkait tentang natural-based solution untuk diterapkan di baik itu di Kota Bandung maupun di Indonesia secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah itu pertanyaannya adalah peluang untuk penerapan natural-based solution di Kota Bandung di mana ada strength ataupun kekuatan yang dapat diterapkan itu seperti sudah ada implementasi-implementasi yang sebenarnya itu adalah natural-based solution namun belum tersirat sebagai natural-based solution di Kota Bandung. jadi itu bisa dapat diintegrasikan dengan baik untuk penerapan natural-based solution-nya. Lalu juga ada perencanaan-perencanaan dan kebijakan-kebijakan terkait yang memang masuknya ke natural-based solution namun belum dipersiratkan sebagai natural-based solution seperti itu. Lalu selanjutnya adalah adanya kesadaran stakeholder untuk menghadapi tantangan banjir di Kota Bandung itu sendiri seperti adanya CSR dan juga ada berbagai implementasi-implementasi mitigasi banjir dari baik itu dari DPU maupun dari BAPEDA dan lain-lainnya seperti itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu penerapan solusi reduksi mitigasi banjir di Kota Bandung itu keseluruhannya itu sangat setuju dengan empat framework yang sudah dijelaskan Pak Tau tadi yaitu integrasi, baik itu kebijakan juga antar wilayah kesehatan kesejahteraan itu diutamakan lalu peran dan keterlibatan masyarakat itu memang sangat di-highlight dalam penerapan natural-based solution jadi tadi itu sempat dibahas kalau memang keterlibatan itu sangat penting dalam penerapannya lalu ada pemantauan pemantauan itu sendiri menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan natural-based solution lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu kontribusi dari masing-masing institusi yang ada dalam breakout room tadi juga menyebutkan bahwa kontribusi yang dapat diterapkan itu salah satunya dalam perencanaan adalah pembuatan naskah akademi lalu juga ada pembuatan pedoman dari di jenis talar uang itu dapat dilakukan lalu juga untuk implementasinya itu lebih banyak kepada dinas-dinas yang ada di Kota Bandung seperti DPU, BAPEDA dan itu dapat diterapkan di Kota Bandung seperti itu lalu untuk selanjutnya ada penganggaran penganggaran itu sendiri dapat dibantu oleh dinas-dinas yang ada di Kota Bandung dan juga dari Provinsi Jawa Barat lebih tepatnya dan juga ada MONEF atau Monitoring dan Evaluasi untuk penerapan natural-based solution itu dapat dikontribusikan melalui berbagai institusi baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih, Wurya baik, terima kasih Mas Dana baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya coba simpulkan dari hasil diskusi mengenai natural-based solution ini jadi ada tiga hal yang saya coba garis bawahi yang pertama ini adalah potensi jadi hal-hal apa saja yang sebetulnya kita positif NBS ini bisa dilakukan yang pertama ini adalah kebijakan jadi kebijakan ini kita sudah punya rencana tata ruang sudah punya RDPR dan NBS ini bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan pariwisata kemudian kita juga bisa mengusulkan insentif disinsentif bagi masyarakat yang memiliki sumber persapan ada juga usulan bagaimana kalau KSP dan KSK ini dihilangkan seperti itu yang kedua, yang penting ini sudah ada keterlibatan dari mulut pihak dari pihak swasta jadi bagaimana NBS ini sudah ada kelola pembiayaannya sendiri baik dengan swasta, pemerintah dengan swasta maupun pemerintah pusat dengan daerah atau misalnya pihak swasta yang membangun di kawasan perumahan itu sudah memikirkan mengenai harus ada kolompensi di situ dan kemudian ada RTH-nya di situ komunitas yang sangat peduli terhadap pengurangan risiko banjir ini kemudian juga untuk pendanaan itu kita bisa memanfaatkan CSR-CSR dari BUMN misalnya dari bank tadi selain itu NBS ini bisa diterapkan karena kita sudah ada dukungan pilot project dari pemerintah pusat jadi ini bisa memperkuat untuk pelaksanaan NBS nah yang menarik adalah sebetulnya upaya-upaya ini sudah ada tapi istilahnya itu mungkin bukan NBS gitu tapi ini sama menuju ke pengurangan risiko berbasis alami gitu berbasis natural based solution untuk mitigasi banjir ini sudah ada sebetulnya di masyarakat tinggal kita gali agar dia inline dengan NBS seperti itu tapi pelaksanaan ini kita memiliki beberapa tantangan yang pertama itu adalah ketersediaan lahan nah ketersediaan lahan di kota Bandung ini kita bisa melihat tadi Bu Yuni sudah sampaikan hampir 90% ya Bu Yuni sudah menjadi lahan terbangun rumah dan aktivitas lainnya kemudian adanya political atau conflict of interest antar sektor di situ jadi ada ekosektoral untuk masing-masing selain itu kurangnya koordinasi antara satu daerah dengan daerah lainnya untuk satu wilayah administrasi satu dengan lainnya kemudian kurang atau belum adanya payung hukum yang secara khusus memaksa gitu pelaksanaan NBS ini baik secara kebijakannya ataupun secara implementasinya nah usulan-usulannya adalah kita perlu sinergi perlu koordinasi antar wilayah yang satu dengan yang lainnya mengubah paradigma tentang NBS ini sehingga perlu sosialisasi yang lebih banyak mungkin ini nanti tugasnya Pak Saud nih dan teman-teman kontribusi juga kontribusi ini kita sudah siap yang di sini mungkin stakeholder terkait di sini dari pemerintah, dari akademisi, dari komunitas itu sudah siap berkontribusi baik dalam pemantauan dan sebagainya kemudian NBS ini akan lebih baik kita masuk dalam pola dan struktur ruang tadi kemudian perkiraan pembiayanya seperti apa dan added value-nya seperti apa mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari diskusi sore ini siang sampai sore ini terima kasih Bapak Ibu sudah dengan aktif berpartisipasi dalam acara FGD ini semoga kedepannya bisa mengurangi atau memberikan setidaknya memberikan sedikit kontribusi untuk pengurangan risiko bencana pandir sebelum kita tutup mungkin ada 10-20 kata dari narasumber kita Pak Saud, Bu Yuni, silakan mungkin Pak Saud dulu, silakan Pak sebagai closing statement sudah banyak ya sepatah 2 patah kan sedikit ya Pakci 10-20 patah kata terima kasih saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk keaktifannya dan juga partisipasinya tadi saya menikmati meeting di grup 2 gitu ya ada beberapa rekan-rekan di sana yang sangat aktif memberikan masukan dan juga bagaimana contoh yang terjadi di Kota Bandung jadi saya berharap ini kita bisa lanjutkan dan kerjasama antara perubahan tinggi dengan pemerintah daerah dengan mungkin tadi kita menyebut juga swasta mungkin ya ataupun pihak-pihak lain bisa lebih ada sehingga intervensinya bisa direalisasikan di implementasikan terima kasih untuk semuanya kembali ke Bu Arya baik, terima kasih Pak Saud Ibu Yuni silahkan Ibu untuk memberikan closing statement ya Mbak Arya terima kasih terima kasih sekali untuk kesempatannya sama dengan Pak Saud saya juga mewakili dari Dinas Penentuan Ruang sangat berterima kasih ada penggiatan seperti ini memang harapan kami ini ada banyak kontribusi dari akademis-akademis yang membawa potensi karena biasanya kalau kita membuat satu kegiatan itu kan based on project aja jadi kajian dan sebagainya itu tidak terlalu dalam tapi saya yakin kalau memang ini datang dari akademisi biasanya pure berdasarkan pertimbangan teknis seperti itu sehingga sangat visible untuk dilakukan karena ada pertimbangan ABC yang memungkinkan misalkan alternatif ini ada keuntungan ini ada manfaat ini atau ada kelemahan kebihanan ini itu kan kami bisa jadikan sebagai satu input yang lebih visible artinya mudah dan mungkin malah lebih murah karena tepat sasaran seperti itu jadi sekali lagi sebagai wakil dari Dinas Penentuan Ruang dan juga Pemerintah Kota Bandung saya menyampaikan terima kasih harapan saya semakin banyak kontribusi dari akademis tidak hanya dari ITB juga dari untas-untas lain yang bisa membawa kota Bandung tumbuh kembang bersama yang lebih sustain ke depannya terima kasih baik terima kasih Ibu Yuni terima kasih Pak Saud atas closing statementnya baik Bapak Ibu kita sudah berada di akhir acara sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat zoom atau di fitur chat youtube live kemudian saya juga merekomendasikan untuk meng-follow sosial media kami yang ada tertera di slide untuk mengetahui penelitian-penelitian kami lainnya dengan ini maka saya Arya Mariani mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini kepada Bapak Ibu peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam SGD ini dan memberikan kontribusinya berupa masukan-masukan pelaksanaan NBS di kota Bandung ini untuk mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di acara besok webinar mungkin hal yang sama tentang membahas hal yang sama Pak Saud bagaimana? berbeda kalau besok itu terkait dengan Bandung Barat mungkin dari yang Bandung Barat oh baik 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 itu berbeda tidak tentang nature base kota Bandung tapi masih terkait kebencanaan untuk Bandung Barat maka Bapak Ibu yang tertarik silahkan baik mungkin demikian selamat sore Bapak Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Arya Mariani sebagai moderator hari ini pamit mundur terima kasih Bu Atia Bu Yuni Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih Bapak Ibu silahkan 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 sabar Bapak Ibu terima kasih banyak saya izin live ya iya Bu silahkan terima kasih terima kasih banyak ya